Suling emas naga siluman, jilip 13. Senang sekali Shanti Dewi bercakap-cakap dengan sastrawan itu. Setiap kata-katanya mengandung makna mendalam. Maka mulailah dia dilukis. Dia cuma diminta duduk dan bercakap-cakap seperti biasa saja, dan kakek itu setelah menerima sehelai kain putih yang bersih dan kuat, lalu mulai melukisnya, sambil mengomong pula. Maka Shanti Dewi tidak lelah dan hanya duduk santai saja seperti biasa kalau dia bercakap-cakap. Banyak hal yang dibicarakan. Shanti Dewi teringat akan pengakuan kakek itu yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu dan seorang perantau yang menikmati keindahan alam semesta. Kau tentu miskin sekali, Paman. Kakek itu terbelalak memandang Seng Putri lalu tertawa bergelak. Hahaha, justru sebaliknya, Nona. Aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Segala keindahan di dunia ini adalah untukku. Aku dapat menikmati alam semesta di manapun juga, tanpa memilikinya. Sekali orang memiliki sesuatu, maka berarti bahwa dia sesungguhnya telah kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya itu. Eh, haha, apapunlah maksudmu, Paman? Jelas sekali. Begitu kita memiliki sesuatu, maka yang kita miliki itu akan kehilangan keindahannya karena kita telah terjangkit penyakit tamak, ingin memiliki yang lebih dari yang telah kita punyai. Memiliki hanya menimbulkan sengkita, persaingan, perebutan, iri hati. Dan siapa yang memiliki, dialah yang akan kehilangan dan agar jangan sampai kehilangan itu, kalau perlu dia akan menjaganya dengan taruhan segala kebahagiaan, bahkan nyawanya. Bukankah demikian? Jadi, kau tidak memiliki apa-apa, Paman? Hahaha, justru karena aku tidak memiliki apa-apa, maka segala sesuatu ini adalah untukku belaka. Shanti Dewi masih belum mengerti betul akan inti dari semua kata-kata sastrawan itu. Mendadak timbul pikirannya bahwa orang aneh seperti Pohung Toan ini tentu banyak pengalamannya di dunia kengho dan mengenal banyak orang sakti. Paman Poh, apakah Paman mengenal seorang pendekar sakti bernama Gak Bun Beng dan istrinya yang bernama Putri Milana dia memancing? Ah, tentu saja. Kami adalah sahabat-sahabat baik dan sungguh mengembirakan kalau bicara dengan Gak Tai Hiap dan keluarganya. Dia tinggal di puncak telaga warna yang indah di pegunungan Beng San. Tentu Paman mengenal pula keluarga majikan Pulau Es, kalau begitu. Kakek itu menarik napas panjang. Memang aku tahu, akan tetapi seorang sastrawan macam aku ini mana mungkin bisa berdekatan dengan mereka? Terlalu jauh, terlalu tinggi, dan aku tidak mampu membawa perahu mencapai Pulau Es. Tentu pendekar sakti itu, Sumahon Loh Chiam Pua, pendekar super sakti dari Pulau Es, kini telah tua dan tidak pernah ku dengar beritanya di dunia kengho. Bahkan putra-putranya pun tidak terdengar beritanya. Agaknya sekarang semua pendekar sedang menikmati ketenangan hidup di tempat masing-masing. Sungguh pun belum lama ini terjadi gegar di dunia kengho karena lenyapnya pedang pusaka nagasiluman dari Istana Kaisar. Dengan singkat namun jelas sastrawan itu lalu bercerita sekedarnya tentang pedang pusaka yang kabarnya dilarikan maling sakti ke pegunungan Himalaya itu dan betapa banyak orang kengho melakukan pengejaran ke sana untuk memperebutkan pedang pusaka keramat itu. Akan tetapi, ku rasa pendekar-pendekar sakti seperti keluarga Istana Pulau Es itu tidak akan merendahkan diri memperebutkan pedang pusaka itu, tambahnya. Shanti Dewi mendengarkan dengan hati tertarik. Kemudian, pertanyaan inti yang sejak tadi berada di ujung lidahnya, diajukan dengan suara yang dibikin setenang mungkin, Paman Pou, pernahkan Paman mendengar atau bertemu dengan seorang tokoh kengho yang berjuluk si Jarimaut? Sastrawan itu mengerutkan alisnya, kemudian menggeleng kepalanya. Aku belum pernah bertemu muka, akan tetapi aku sudah banyak mendengar tentang tokoh muda itu. Akan tetapi menurut berita terakhir, pendekar muda yang terkenal dan bahkan kabarnya masih anak keluarga penghuni Istana Pulau Es itu kini menjadi gila. Ah Shanti Dewi hampir menjeret dan menutup mulut dengan tangan. Atau menurut kabar, keadaannya seperti orang kehilangan ingatan, pakaiannya seperti pengemis, rambut dan berwutnya tidak terpelihara dan dia seringkali tertawa dan menangis. Memang aneh sekali tokoh itu, hei, kenapa sastrawan itu terkejut melihat Shanti Dewi mendadak menutup muka dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Sejenak sastrawan itu termangu, akan tetapi dia lalu mengangguk-angguk maklum. Dihubungkannya bunyi sajak tulisan puteri itu dan sikapnya sekarang ketika mendengar tentang pendekar muda berjuluk si jari maut itu, dan mengertilah dia bahwa tentu ada hubungan cinta yang gagal atau patah antara darah ini dan si jari maut itu. Sebagai seorang yang bijaksana dia tidak ingin mengganggu dan membiarkan darah itu menangis melampiaskan duka yang agaknya sudah terlalu lama ditahan-tahannya itu dan dia enak-enak saja melanjutkan dan menyelesaikan lukisannya. Memang lapanglah rasa dada Shanti Dewi setelah menangis, sungguhpun kini dia merasa seluruh tubuhnya lemah dan hatinya penuh dengan haru dan ibadah terhadap kekasihnya yang dikabarkan menjadi berubah ingatan itu. Dia mengusap air matanya dan memandang kepada sastrawan itu dengan meti merah. Maafkan sikapku, Paman, tetapi aku ingin beristirahat dan tak dapat menemani mu lebih lama lagi. Tidak mengapa, Nona. Lukisan ini sudah rampung dan terimalah lukisan ini sebagai persembahan dan terima kasihku bahwa Nona telah sudi menerimaku serta memberi kesempatan kepadaku untuk menikmati kecantikanmu dan sungguh pertemuan ini tidak akan terlupakan selama hidupku, dia menyerahkan lukisan itu kepada Shanti Dewi. Shanti Dewi menerima lukisan itu dan dia terkejut dan kagum. Lukisan itu tidaklah dapat dibilang indah, dalam arti kata indah menurut keinginannya dilukis secantik mungkin, akan tetapi beberapa goresan-goresan itu amat kuatnya mencerminkan segala bentuk dan sifat-sifat, bukan hanyalah hiriah akan tetapi juga batiniah. Melihat lukisan itu dia merasa seolah-olah melihat dirinya sendiri dibalik cermin dalam keadaan yang sewajarnya tanpa ditutup hiasan apapun, wajahnya telanjang sama sekali dalam lukisan itu dan nampaklah bayangan-bayangan duka yang mendalam. Tiba-tiba dia teringat kepada Tek Hoat dan dengan jari-jari gemetar dia mengembalikan lukisan itu. Paman Pau, terima kasih atas pemberianmu. Akan tetapi, ku harap engkau, kalau kebetulan bertemu dengan dia, sudilah kau memberikan lukisan ini kepadanya, siapa tahu, dapat menolongnya, suaranya gemetar dan makin lirih. Tanpa perlu disebut namanya pun kakek yang bijaksana itu sudah tahu siapa yang dimaksudkan, maka dia menerima lukisan itu, digulungnya dan dia lalu bangkit berdiri. Baiklah, mudah-mudahan saja aku dapat berjumpa dengan dia. Nah, selamat tinggal, Nona dan terima kasih atas keramahanmu telah sudi menyambut aku sebagai seorang tamu. Aku merasa girang sekali dapat berkenalan dengan seorang seperti engkau, Paman Pau. Selamat jalan, mudah-mudahan kelak kita dapat saling bertemu lagi. Pau Motuan lalu meninggalkan ruangan tamu itu, tapi tiba-tiba dia teringat akan penjaga berkumis, maka dia berhenti, menoleh sambil tersenyum dan berkata, Nona, penjaga berkumis tebal itu menerima pukulan gara-gara kedatanganku, harapkah suka ingat kepadanya. Shanti Dewi tersenyum dan mengangguk. Maka pergilah Pau Motuan. Benar saja, baru dia tiba di luar istana, dia sudah disambut oleh penjaga itu yang memandangnya penuh perhatian dengan sinar matanya yang mengandung pertanyaan. Si O Chiamu tentu akan memperhatikan nasibmu, kata Pau Motuan sehingga giranglah penjaga itu. Dengan ramah dia lalu mengantar Pau Motuan kembali ke perahunya dan tidak lama kemudian perahu yang didayung perlahan-lahan oleh sastrawan tua itu pun meninggalkan Kim Cho A Chiu. Sementara itu, Shanti Dewi memanggil penjaga dan memesan bahwa hari itu dia tidak mau menerima tamu lagi. Tapi, Sio Chia, Ong Kong Chu dan Ang Kong Chu sudah sejak tadi menunggu penjaga itu berkata. Dia yang sudah seringkali menerima hadiah dari dua orang pemuda itu tentu saja mencoba untuk membujuk nona majikannya untuk mau menerima dua orang pemuda itu. Pemuda Si O adalah pemuda hartawan yang kaya raya, sedangkan pemuda Si Ang adalah sahabatnya, putra seorang pemesar. Pemuda hartawan dan bangsawan itu datang dari seberang, dari daratan dengan menggunakan sebuah perahu besar yang mewah milik Ong Kong Chu. Biar siapapun juga yang datang, aku tidak akan menemui mereka. Katakan bahwa aku sedang tidak enak badan dan tidak dapat menemui tamu. Setelah berkata demikian, Shanti Dewi pergi ke kamarnya, mengunci pintu kamar dan merebahkan diri di atas pembaringan. Kedua matanya menatap langit-langit dan membayangkan keadaan tek hoat yang menyedihkan. Timbul keinginan besar di dalam hatinya untuk pergi sendiri, meninggalkan pulau dan mencari angtek hoat. Menghiburnya, mengobatinya. Akan tetapi, dia membayangkan pengalamannya yang lalu dan dia mengeraskan hati. Dia harus melihat sikap tek hoat lebih dulu, harus melihat pemuda itu datang ke pulau ini, baru dia akan mengambil keputusan apakah dia menganggap baik untuk melanjutkan hubungan cinta mereka yang telah putus. Dia tidak mau menderita lagi, tidak mau bertepuk tangan sebelah. Dia hanya mendengar keadaan pemuda itu yang menyedihkan, akan tetapi dia belum melihat sendiri bagaimana sikap tek hoat sekarang terhadap dirinya. Dua orang pemuda yang menerima kabar bahwa Shanti Dewi tidak dapat menerima mereka karena dia tidak enak badan, tidak menjadi marah sungguh pun mereka kecewa sekali. Mereka tidak putus asa dan mereka juga tidak mau pulang, hanya menanti di perahu itu sampai Shanti Dewi sembuh. Bahkan mereka mengirim buah-buah dan makanan-makanan lain yang mereka bawa dari daratan, mereka berikan kepada Seng Puteri yang katanya sedang sakit itu melalui para pelayan yang tentu saja mau menyampaikan semua itu karena menerima hadiah-hadiah. Shanti Dewi membiarkan dirinya tenggelam dalam lamunan dan makin diingat, makin beratlah duka menindih hatinya. Dia merasa amat sengsara dan tidak bahagia dalam cintanya, namun dia pun merasa pula betapa cintanya terhadap tek hoat selama ini tidak pernah mati, sungguh pun dia mencoba dengan segala daya upaya untuk menyatakan kepada diri sendiri bahwa hubungan cinta mereka telah putus. Maka, teringat akan semua itu, tak tertahankan lagi puteri ini menangis seorang diri di dalam kamarnya, menangis sesengguhkan dan menyembunyikan mukanya dalam himpitan bantal yang telah menjadi basah oleh air matanya. Betapa menyedihkan melihat kehidupan begini penuh dengan duka dan penderitaan, kekecewaan dan penyesalan, kesengsaraan dan hanya kadang saja diseling sedikit sekali suka yang hanya kadang-kadang muncul seperti berkelebatnya kilat sejenak saja di antara awan gelap kedukaan. Apakah duka itu dan dari mana timbunya? Jelaslah bahwa duka pun bukan merupakan hal di luar diri kita. Duka tidak terpisah dari kita sendiri dan kita sendirilah pencipta duka. Kita merasa berduka karena ibadiri, dan ibadiri timbul kalau si aku merasa kecewa karena dirampas apa yang menjadi sumber kesenangannya. Karena merasa dijauhkan dari kesenangan yang mendatangkan nikmat lahir maupun batin, maka si aku merasa iba kepada dirinya sendiri. Pikiran, tumpukan ingatan dan kenangan, gudang dari pengalaman-pengalaman masa lalu, mengenangkan semua hal-hal yang menimpa diri dan memperdalam perasaan iba diri itu. Pikiran seperti berubah menjadi tangan iblis yang meremas-remas perasaan hati, maka terlahirlah duka. Tanpa adanya pikiran yang mengenang-ngenang segala hal yang menimbulkan iba diri, maka tidak akan ada duka. Biasanya, kalau duka timbul, kita lalu melarikan diri pada hiburan dan sebagainya untuk melupakannya. Akan tetapi, hal ini biasanya hanya berhasil untuk sementara saja, karena si duka itu masih ada. Sekali waktu kalau pikiran mengenang-ngenang, akan datang lagi duka itu. Sebaliknya, kalau kita waspada menghadapi perasaan yang kita namakan duka itu, mempelajarinya, tak lari darinya, melainkan mengamatinya tanpa ingin melenyapkannya, maka duka itu sendiri akan lenyap seperti awan tertiup angin. Justru usaha-usaha dan keinginan untuk menghilangkan duka itulah yang menjadi kekuatan si duka untuk terus menegakkan dirinya. Bicara tentang duka tidaklah lengkap kalau kita juga tidak bicara tentang suka atau kesenangan, karena kesenangan tak terpisahkan dari kesusahan, ada suka tentu ada duka. Justru pengejaran kesenangan inilah yang merupakan sebab utama dari lahirnya duka. Sekali mengenal dan mengejar kesenangan, berarti kita berkenalan dengan duka, Karena duka muncul kalau kesenangan dijauhkan dari kita. Kesenangan mendatangkan pengikatan. Kita ingin mengikatkan diri dengan kesenangan, maka sekali yang menyenangkan itu dicabut dari kita, akan menyakitkan dan menimbulkan duka. Kesenanganlah yang memelius kita sehingga kita mati-matian mengejarnya, dan dalam pengejaran inilah timbulnya segala macam perbuatan yang kita namakan jahat. Dan kesenangan ini pun merupakan hasil karya dari pikiran, yaitu si aku yang mengenang dan mengingat-ingat. Pikiran mengunyah dan mengingat-ingat, membayangkan segala pengalaman yang mendatangkan kenikmatan, maka timbul keinginan untuk mengejar bayangan itu. Kita tak pernah waspada sehingga seperti tidak melihat bahwa yang kita kejar-kejar itu, bayangan yang nampaknya amat nikmat dan menyenangkan itu, setelah tercapai ternyata tidaklah seindah atau senikmat ketika dibayangkan, dan pikiran sudah mengejar kesenangan lain yang lebih hebat atau kita anggap lebih nikmat lagi. Maka terperosoklah kita ke dalam lingkaran setan dari pengejaran kesenangan yang tiada habisnya. Kita tidak mau melihat bahwa di akhir sana pasti terdapat dua kemungkinan, yaitu kecewa dan duka kalau gagal, dan bosan yang membawa duka lagi kalau berhasil, dan rasa takut kalau kehilangan. Dalam duka baru kita ingat kepada Tuhan, minta ampun, minta bantuan dan sebagainya dan semua ini wajar, timbul dari rasa ibadiri. Dalam bersenang-senang kita lupa kepada Tuhan, karena pementingan diri yang berlebihan, mengejar kenikmatan diri sendiri. Semua ini bukanlah berarti bahwa kita harus menjauhi atau menolak kenikmatan hidup. Sama sekali tidak. Kita berhak menikmati hidup, berhak sepenuhnya. Akan tetapi, pengejaran terhadap kesenangan itulah yang menyesatkan. Ini merupakan kenyataan, bukan teori atau pendapat kosong belaka. Kita harus waspada dan sadar akan kenyataan ini, karena kewaspadaan dan kesadaran dalam pengamatan diri sendiri akan mendatangkan tindakan langsung tersendiri yang akan melenyapkan semua itu. Seperti telah tercatat dalam sejarah, Kaisar Kang HSI 1663-1722, sebagai Kaisar dari dinasti Cheng atau bangsa Manchu yang besar dan jaya telah berhasil mengembangkan kekuasaan kerajaan itu sehingga terkenal sampai di luar negeri. Akan tetapi semenjak Kaisar Kang HSI meninggal dunia dan pemerintahan dipegang oleh Kaisar Yung Cheng, kekuasaan atau pengaruh itu mulai menyuram. Kaisar Yung Cheng telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Cheng, namun dia tidak dapat mencapai keadaan seperti ketika kekuasaan berada di tangan Kaisar Kang HSI. Hal ini adalah karena banyaknya terjadi pertentangan di dalam keluarga Kaisar sendiri sejak Kaisar Kang HSI meninggal dunia, ditambah lagi dengan adanya pemberontakan di tempat-tempat yang jauh dari kota raja sehingga tentu saja peristiwa-peristiwa ini melemahkan keadaan kerajaan Cheng di waktu itu. Pemberontakan terjadi di mana-mana, berupa pemberontakan kecil-kecilan yang cukup merong-gerong kewibawaan pemerintah. Terutama sekali karena di sebelah dalam istana sendiri terdapat pertentangan yang digolakan oleh seorang selir dari Kang HSI yang disebut Sam Taihou, yaitu Ibu Suri Ketiga. Sam Taihou ini tentu saja masih mempunyai pengaruh yang besar, dan terutama sekali karena di antara pembesar militer banyak yang membantu atau mendukungnya. Tentu saja pembesar-pembesar itu adalah mereka yang selain masih terhitung keluarga dengan Ibu Suri Ketiga ini, juga yang pernah banyak menerima budi dari Ibu Suri ini, bahkan yang memperoleh kedudukan tinggi karena jasa Ibu Suri. Kaisar sendiri tahu akan sepak terjang Ibu Suri yang kadang-kadang bertindak sewenang-wenang terhadap para pembesar yang menentangnya dan dianggap musuhnya. Akan tetapi Kaisar Yung Cheng memiliki kelemahan, yaitu tidak berani banyak bertindak terhadap keluarga angkatan tua. Dia terlalu berbakti terhadap angkatan tua, hal yang sesungguhnya hanya menunjukkan kelemahannya. Bahkan pada akhir-akhir ini, secara terang-terangan Sam Taihou yang merasa sakit hati dan menaruh dendam kepada keluarga putri Nirahai yang kini menjadi istri dari pendekar super sakti di Istana Pulau S, memusuhi keluarga itu dan mengumpulkan orang-orang Kenghou yang pandai dan sakti dalam usahanya untuk membalas dendam kepada keluarga itu dan juga kepada para pembesar dan tokoh-tokoh Kenghou yang dianggap memusuhinya. Maka seringkali terjadi pembunuhan yang aneh dan keji di malam hari terhadap musuh Sam Taihou, pembunuhan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berilmu tinggi. Hal ini selain menggegerkan kota raja, juga menggegerkan dunia Kenghou dan nama Sam Taihou sebentar saja disebut-sebut dan terkenal di antara orang-orang Kenghou sebagai seorang yang amat berbahaya dan ditakuti. Kegawatan memuncak dan kemerosotan pengaruh kerajaan Cheng terasa paling rendah ketika terjadi pencurian pedang pusaka keramat dari gudang pusaka keraton. Sungguh hal ini merupakan tamparan bagi Istana. Gudang pusaka merupakan tempat yang terjaga dengan amat ketat, akan tetapi ada sebatang pedang pusaka yang berada di dalamnya dicuri orang tanpa ada yang mengetahui hal peristiwa ini disimpulkan oleh para golongan yang menentang pemerintah sebagai bukti-bukti kelemahan, maka semakin beranilah mereka memperlihatkan sikap menentang. Para pembesar mulai gelisah melihat kelemahan pemerintah. Banyak pembesar setia yang menasehati Kaisar untuk mengambil tindakan dan bertangan besi, bukan hanya terhadap pemberontak, akan tetapi juga terhadap keluarga Istana sendiri. Namun, Kaisar tetap tidak berani sembarangan bertindak terhadap Sam Taihou, maka hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pembesar. Mereka mulai memasang meds mencari-cari orang yang kiranya dapat mereka harapkan untuk dapat menolong kerajaan. Dan orang itu bukan lain hanyalah pangeran Tian Leong. Pangeran ini terkenal sebagai seorang pemuda yang amat bijaksana, pandai dalam ilmu sastra dan seringkali pangeran ini menyamar sebagai rakyat biasa untuk menyelidiki kehidupan rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka, kritik-kritik dan usul-usul mereka untuk kemudian dialanjutkan dengan tindakan-tindakan yang tepat untuk merubah keadaan yang memberatkan rakyat jelata. Karena ini, nama pangeran Tian Leong segera terkenal sebagai seorang pangeran muda yang bubiman dan juga kalau perlu dapat bertangan besi terhadap pembesar-pembesar yang korup dan menindas rakyat. Sam Tai Ho tidak suka kepada pangeran ini, akan tetapi dia dan kaki tangannya tidak berani sembarangan bertindak terhadapnya, karena selain pangeran ini merupakan pangeran yang mempunyai harapan menggantikan kaisar, juga dianggiam pangeran ini selalu dilindungi oleh tokoh-tokoh Kang Ho yang berilmu tinggi. Memang luar biasa sekali. Banyak tokoh-tokoh besar dan partai-partai persilatan, tokoh-tokoh Kang Ho yang aneh dan berilmu, bekerjasama melakukan penjagaan dan pengamatan siang malam atas diri pangeran ini sehingga kemanapun pangeran ini pergi, selalu pasti ada tokoh-tokoh sakti yang mengawasi dan menjaganya, melindunginya tanpa diketahui oleh si pangeran itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau para pembesar yang setia kini menunjukkan pandang mati mereka kepada pangeran Tianlong dengan penuh harapan, sungguhpun pangeran itu sendiri tidak memperlihatkan ambisi apa-apa kecuali sebagai seorang pangeran yang selalu bersikap melindungi rakyat yang tertindas. Empat-lima tahun telah lewat semenjak terjadi keributan di pegunungan Himalaya oleh karena orang-orang Kang Ho memperebutkan pedang pusaka Naga Seluman. Dan pada waktu itu, berhubung dengan kelemahan kaisar di Kota Raja, di bagian barat mulai lagi timbul keributan-keributan, yaitu di negara bagian Tibet yang pernah ditundukan dan dikuasai oleh pasukan pemerintah Cheng ketika masih berada di bawah pimpinan mendiang kaisar Kang HSI. Terdapat kabar bahwa mulai berdatangan mati dan berkelompok-kelompok pasukan kecil dari luar Tibet yang memasuki daerah itu, dan kabarnya pasukan-pasukan Tibet kewalahan menghadapi gengguan-gengguan kecil ini. Pasukan-pasukan itu datang dari arah barat dan selatan, dari arah negara Nepal dan mungkin juga dari India. Pada suatu pagi yang cerah, dengan sinar matahari mulai nampak di bagian yang dingin dari dunia itu, yaitu di kaki pegunungan Himalaya yang berada di bagian paling timur dan utara, nampak seorang darah remaja menuruni lareng dengan sikap yang gembira dan lenggang senaknya. Darah ini bertubuh ramping padat, caranya melangkahkan kaki seperti seekor rusa, demikian ringannya namun dibalik pakaiannya yang sederhana itu nampak tubuh yang padat berisi dan mengandung tenaga yang kuat. Wajahnya manis sekali, wajah yang amat cerah, secerah matahari pagi. Sepasang matu dan mulutnya membayangkan kesegaran, sesegar embun yang bergantung pada pucuk-pucuk daun, dan kulitnya yang nampak pada muka, leher dan tangannya mulus halus putih, seputih salju yang masih tersisa di puncak gunung yang nampak dari kejauhan. Darah cantik manis ini baru berusia kurang lebih 16 tahun, seorang darah remaja yang baru menanjak dewasa, bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar. Kedua pipinya yang halus itu kemerahan seperti buah tomat mulai masak, dan bibirnya yang menyungging senyum di kulung itu nampak merah delima membayangkan kesegaran tubuh yang sehat. Meski pakaiannya terbuat daripada kain kasar saja dan potongannya pun sederhana dan kasar, akan tetapi tidak mengurangi kecantikan darah itu, bahkan kesederhanaan pakaian itu lebih menonjolkan kejeliptaannya yang wajar dan asli. Darah itu sama sekali tidak memakai perhiasan, akan tetapi dari jauh dia nampak seperti memakai sebuah gelang emas yang cukup besar, sebesar jari tangannya, gelang emas berbentuk seekor ular yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Akan tetapi, kalau didekati, orang akan melihat bahwa gelang emas itu bergerak-gerak, dari mulut ular itu keluar lidah hitam menjilat-jilat keluar masuk dan baru orang akan tahu bahwa gelang itu adalah seekor ular asli, seekor ular hidup. Dan memang sesungguhnya lah. Ular itu seekor ular hidup yang memiliki sisik indah sekali, kuning keemasan, dengan metu kecil merah dan lidah yang hitam. Melihat seorang darah remaja dengan pakaian biasa yang tipis, bukan pakaian bulu yang melindungi tubuh dari dingin, melakukan perjalanan seorang diri serta senaknya saja menuruni lereng pegunungan Himalaya yang terkenal dingin sekali itu, sungguh sudah merupakan hal yang aneh. Apalagi melihat gelang ular emas hidup itu. Melihat dua hal ini saja, mudah diduga bahwa dibalik kelembutan seorang darah remaja yang cantik manis ini tentu terdapat kekuatan yang hebat, membayangkan seorang darah perkasa yang tidak jarang muncul di dunia kengu pada waktu itu. Dugaan ini memang tidak keliru karena darah ini bukan lain adalah bucisian. Seperti kita ketahui, bucisian adalah seorang darah yang sejak muda sekali telah mengalami hal-hal yang amat hebat, yaitu ketika kita mula-mula melihat dia bersama mendiang kakeknya, yang sebetulnya adalah seorang tokoh besar selatan berjulukan QBWS Ineng bernama Bu Taikun, melakukan perjalanan di pegunungan Himalaya dan mengalami banyak hal-hal yang hebat. Akan tetapi, bucisian yang pada pagi hari yang cerah itu menuruni lareng bukit sama sekali tidak dapat disamakan dengan darah cilik yang kita kenal 4 tahun yang lalu itu. Biarpun pada waktu itu, Cisian telah merupakan seorang gadis cilik yang penuh keberanian dan memiliki dasar-dasar ilmu silat, tetapi dibandingkan dengan sekarang, keadaannya sudah jauh lebih hebat. Sekarang dia merupakan seorang darah remaja yang berilmu tinggi setelah digembleng secara hebat dan tekun sekali oleh burunya, yaitu si Tian Choaong Nila Gangga. Seperti kita ketahui, darah ini terpisah dari pendekar suling emas Kamhang dan setelah ditolong oleh si Tian Choaong, akhirnya dia menjadi murid kakek sakti perantau dari Nepal ini dan dibawa ke sebuah puncak bukit yang sunyi di mana dia menggembeleng muridnya dengan berbagai ilmu silat yang aneh-aneh, di antaranya juga mengajarkan ilmu menaklukan ular-ular kepada muridnya itu. Cisian yang memang suka sekali akan ilmu silat, belajar dengan tekun sekali setiap hari, sungguhpun dia merasa amat kesepian di tempat sunyi itu dan hatinya selalu terkenang kepada Kamhang dan ayah bundanya yang sedang dicarinya. Setelah belajar siang malam selama 4 tahun dan merasa bahwa dia telah memiliki ilmu yang cukup untuk dapat diandalkan dalam mencari Kamhang atau ayah bundanya sendirian saja, Cisian lalu menyatakan kepada gurunya bahwa dia ingin pergi turun gunung untuk mencari Kamhang dan mencari ayah bundanya. Cisian, engkau baru saja belajar 4 tahun, dan sungguhpun hampir semua ilmu ku telah kuajarkan kepadamu, akan tetapi engkau harus melatih dan mematangkan lagi selama setahun. Aku telah berjanji kepada Cui Beng Sian Li untuk mempertandingkan murid kami, yaitu engkau melawan muridnya. Maka engkau harus menanti setahun lagi. Suhu, yang berjanji adalah Suhu, dan aku bukanlah seekor ayam aduan. Mengapa selalu Suhu membuat janji-janji aneh seperti anak-anak itu? Jangan layani dia. Aku harus turun gunung untuk mencari paman Kamhang atau ayah bundaku, dan ku rasa dengan kepandayan yang ku pelajari dari Suhu ini sudah cukup untuk bekal perjalananku mencari mereka. Muridku, di dunia ini aku hanya mempunyai engkau seorang. Kalau bukan engkau yang menjaga namaku, habis siapa lagi? Kalau setahun kemudian engkau tidak mau menandingi murid Cui Beng Sian Li, bukankah nama si Tian Cho Aung akan menjadi bahan ajakan para penghuni lembah suling emas dan kemudian menjadi bahan tertawaan seluruh dunia Kang Oung? Cisian menarik napas panjang. Kukira Suhu sudah tidak butuh apa-apa, ternyata masih membutuhkan nama besar. Begini saja, Suhu. Waktu berlatih yang setahun ini akan dapat ku lakukan dalam perjalanan mencari orang tuaku. Dan perjanjian antara Suhu dan Cui Beng Sian Li itu hanya perjanjian untuk mempertandingkan murid Suhu dan muridnya, akan tetapi bukan janji bahwa aku akan datang mencari muridnya. Jadi, perjanjian itu berlaku juga untuk dia, dan muridnya lah yang harus pergi mencari aku. Nah, kalau sewaktu-waktu dia datang, Suhu katakan saja bahwa aku menanti-nantinya dan dia boleh mencariku sampai dapat. Menghadapi kebandelan Cisian, si Tian Cho Aung tak berdaya, apalagi memang dia amat sayang kepada muridnya itu dan maklum betapa tersiksanya darah remaja seperti Cisian untuk hidup terasing di tempat seperti itu bersama dia. Anak itu dapat bertahan hidup seperti pertapa kesetian di tempat itu selama empat tahun sudah merupakan hal yang amat mengagumkan, dan dia pun tahu bahwa dasar ilmu kepandayan Cisian sudah lebih dari cukup untuk dipakai menjaga diri, maka akhirnya dia pun tidak menahan lebih lanjut dan memperbolahkan darah itu turun gunung. Demikianlah, pada pagi hari itu, dengan wajah yang cerah dan semangat yang bernyala-nyala, Cisian menuruni bukit dan tentu saja dia merasa seolah-olah seperti seekor burung yang baru saja terlepas dari sangkar di mana dia tekun mempelajari ilmu selama empat tahun dan di mana dia seringkali menahan-nahan rasa rindunya akan dunia luar. Kini dia merasa bebas dan kegembiraan mendebarkan jantungnya kalau dia teringat akan kemungkinan bertemu dengan Kam Hong. Baru sekarang dia merasa betapa rindunya dia kepada pendekar itu. Dan dia pun harus mencari Toat Beng Hoi Tuausuk, yaitu Lau Piausu untuk menanyakan di mana dia akan dapat mencari ayah bundanya, karena dia tahu bahwa Piausu itulah yang telah menerima pesan terakhir dari mendiang kongkongnya tentang tempat ayah bundanya. Dan kalau dia sudah tahu tempat itu, dia akan mencari ayah bundanya sampai dapat. Apalagi kalau dia dapat bertemu dengan Kam Hong dan minta bantuan pendekar itu, dia yakin pasti akan berhasil menemukan ayah bundanya. Dengan bayangan-bayangan ini dalam benaknya, Cixian menuruni bukit dengan hati riang dan penuh harapan. Akan tetapi, setelah belasan hari dia mencari-cari di sekitar tempat di mana dia terpisah dari Kam Hong, dia tidak dapat menemukan pendekar itu. Bahkan tempat di mana dia dan Kam Hong terasing ketika terjadi longsur itu, kini telah berubah pula dan tiada jejak Kam Hong di situ. Dia mulai menyusuri jalan di mana dia dan Kam Hong melalui ketika mereka berdua meninggalkan Lagat. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mencari Lao Piao Su ke kota Lagat. Betapa kagetnya saat dia tiba di daerah Lagat, dia melihat banyak orang berbondong-bondong mengungsi dan meninggalkan daerah itu. Dari para pengungsi ini tahulah Cixian bahwa Lagat, kota yang berada di perbatasan antara Tibet, Nepal dan India itu, yang menjadi tempat pemberhentian para pedagang dan orang-orang yang melakukan perjalanan dari atau ke tempat-tempat tersebut, sekarang telah diduduki oleh pasukan-pasukan asing yang menyerbu dari selatan. Itu adalah pasukan yang amat kuat dari Nepal. Pasukan itu bentrok dan bertempur dengan pasukan Tibet, memperebutkan daerah Lagat dan akhirnya pasukan Tibet dipukul mundur dan lagat pun diduduki oleh pasukan Nepal yang memang bermaksud untuk terus menyerbu ke utara dan timur, tentu saja hendak menundukkan Tibet untuk terus menggempur Tiongkok. Menurut cerita para pengungsi, berkali-kali pihak tentara Tibet kena digempur dan menderita kekalahan, mundur dan dikejar musluh memasuki daerah Tibet. Ketika Chi Sian mendengar betapa banyak orang-orang Tibet dan orang dari pedalaman telah ditawan oleh pasukan Nepal, apalagi sesudah mendengar keterangan bahwa Lauk Yaw Su yang dicari-carinya itu mungkin saja ikut tertawan, dia lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Lagat. Semua pengungsi memberi nasihat agar dia jangan mendekati Lagat, apalagi seorang wanita muda cantik seperti dia. Namun, tentu saja Chi Sian tidak mempedulikan semua peringatan ini dan dengan cepat dia melakukan perjalanan menuju ke kota yang sudah diduduki musuh itu. Setelah sampai dekat Lagat, dia bertemu dengan serombongan pengungsi lagi yang membawa berita terakhir dari kota Lagat. Dari mereka ini, dia mendengar berita yang lebih hangat, berita terakhir tentang apa yang terjadi di daerah itu. Kiranya, menurut penuturan para pengungsi ini yang terdiri dari orang-orang lelaki yang nampaknya kuat karena mereka adalah para pemuda Lagat yang tadinya ikut pula mempertahankan kampung halaman mereka dari penyerbu asing, pada waktu itu kedudukan pasukan Nepal semakin kuat dengan datangnya bala bantuan lagi dari Nepal. Pasukan itu bahkan telah berhasil menggagalkan bantuan pasukan kerajaan Cheng yang kini telah terperangkap, terkepung di lembah sebelah timur Lagat. Ketika mendengar akan penyerbuan pasukan Nepal ke daerah Tibet, Kaisar Kerajaan Cheng cepat-cepat mengirim pasukan yang terdiri dari 5.000 orang untuk membantu pasukan Tibet yang menjadi negara taklukan Kerajaan Cheng dan untuk mengusir pasukan Nepal itu. Akan tetapi, sungguh di luar perhitungan pemerintah Cheng bahwa kali ini Nepal bersungguh-sungguh dalam serbuan mereka itu sehingga belum juga pasukan itu berhasil menyerbu untuk merampas kembali Lagat, mereka telah terkepung ketika mereka sedang beristirahat di lembah gunung. Pihak musuh yang mengepung berjumlah 3-4 kali lebih banyak, maka pasukan Cheng itu tidak berhasil membobolkan kepungan dan hanya mampu bertahan saja. Berkali-kali pasukan Nepal yang mengurung itu menyerbu ke atas, mencoba hendak menghancurkan musuh, akan tetapi ternyata dalam waktu singkat, komandan pasukan yang pandai dari barisan Cheng telah dapat menyusun benteng pertahanan yang kokoh kuat. Oleh karena itu, kini pasukan Nepal hanya mengurung ketat, hendak membiarkan pihak musuh mati kelaparan. Sudah setengah bulan pasukan yang terjebak itu dikepung, dan karena pihak Nepal maklum bahwa sewaktu-waktu dapat datang bala bantuan dari kerajaan Cheng, maka penjagaan di sekitar daerah itu dilakukan dengan amat ketat. Setiap orang yang lewat di daerah itu tentu digeledah dan diperiksa, kalau-kalau ada terselit mat-mat dari pihak musuh. Di mana-mana terdapat tentara Nepal dan seperti biasa yang terjadi dalam setiap huru-hara, dalam setiap peperangan, maka di daerah pegunungan itu pun terjadi pula hal-hal yang mengerikan setiap hari. Perampokan, perkosaan, pembunuhan, terjadi setiap saat. Manusia kehilangan peri kemanusiaannya. Yang nampak hanyalah angkara murka dan di mana-mana manusia deceka merasa takut yang hebat. Biarpun dia masih belum dewasa benar, baru berusia hampir 17 tahun, namun Chi Sian adalah seorang anak yang tergembleng oleh keadaan dan memang pada dasarnya dia cerdik. Dia mengenal bahaya, maka dia pun mengambil jalan-jalan melalui hutan-hutan. Dia sudah mengenal daerah ini karena ketika dia berada di lagat beberapa tahun yang lalu, dia sering pergi berburu ke hutan-hutan. Oleh karena itu, dalam penyelidikannya untuk memasuki lagat dan mencari lau piausu, dia pun menyelinap-nyelinap di antara pohon-pohon di hutan dan tidak berani sembarangan memperlihatkan dirinya kepada pasukan Nepal yang berjaga di mana-mana. Ketika dia mencoba menyelidiki keadaan pasukan pemerintah Cheng yang terkurung di lembah gunung kecil itu, dia terkejut bukan main gunung kecil atau bukit di mana pasukan itu terkurung telah dikelilingi pasukan Nepal yang bersembunyi dan yang telah mempersiapkan segala macam jebakan dan barisan pendam dengan anak panah selalu siap di tangan. Pendeknya, kalau pasukan di lembah itu berani mencoba-coba untuk membobolkan kurungan itu, mereka pasti akan dihancurkan. Diam-diam si Sian mencari akal bagaimana kiranya Kher pasukan itu akan dapat diselamatkan. Dia teringat akan cerita kakeknya dahulu tentang kepahlawanan, tentang kegagahan para pendekar pada zaman dahulu, tentang perbuatan-perbuatan yang menggemparkan karena gagah perkasanya. Ingatan-ingatan itu mendorongnya untuk melakukan sesuatu guna menolong pasukan yang terkurung, di samping dorongan rasa bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menolong pasukan bangsanya yang terkurung tanpa berdaya itu. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang darah remaja seperti dia, seorang diri saja, akan mampu menyelamatkan 5.000 orang tentara yang sudah terkurung tak berdaya itu? Apa dayanya menghadapi puluhan ribu pasukan Nepal? Pagi hari itu, Sian berjalan di dalam hutan sambil termenung. Sudah beberapa hari lamanya dia mencari-cari akal, namun dia tetap tidak dapat menemukan siasat yang baik bagaimana dia akan dapat menolong pasukan pemerintah yang terkurung musuh itu. Hatinya menjadi kesal dan dia makin merindukan Kam Hang karena dia percaya bahwa kalau Kam Hang berada di sampingnya, tentu pendekar itu akan dapat mencari siasat untuk menolong pasukan yang terkepung rapat itu. Tiba-tiba darah itu berkelebat lenyap dan dia sudah menyelingap ke belakang sebatang pohon besar. Gerakannya memang cepat bukan main, seolah dia pandai menghilang saja. Dia mendengar suara ringkik kuda di susu suara kaki kuda dan suara manusia mendatangi dari depan. Tak lama kemudian nampak rombongan orang berkuda itu. Yang paling depan adalah seorang gadis yang cantik, usianya tentu hanya lebih 1-2 tahun dibandingkan dengan dia. Seorang gadis yang berbentuk tubuh ramping agak kecil, wajahnya bulat telur dan cantik manis, terutama dagunya yang runcing. Melihat pakaiannya, gadis ini adalah seorang Han, akan tetapi dua losin tentara yang mengawalnya itu jelas bukanlah tentara kerajaan, melainkan tentara Nepal. Cisian bersembunyi dan tidak berani menampakkan diri, akan tetapi diam-diam dia merasa heran sekali mengapa ada seorang gadis bangsanya yang kini dikawal oleh pasukan Nepal. Kini kuda yang ditungganggi gadis cantik itu, yang berbulu hitam dan bertubuh tinggi besar, seekor kuda yang amat baik, telah tiba di dekat pohon di belakang mana Cisian bersembunyi. Kuda hitam itu tiba-tiba meringkik mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi, mendengus-dengus ke arah pohon besar itu. Jelas bahwa kuda itu bukan kuda sembarangan, dan agaknya seekor kuda yang amat terlatih, seperti seekor anjing yang cerdik, begitu mencium bau seorang asing kemudian memperingatkan majikannya. Dan gadis cantik itu agaknya pun tahu akan olah kudanya itu, dapat menduga bahwa di belakang pohon tentu ada seorang asing atau ada seekor binatang berbahaya. Keluarlah bentaknya dan begitu tangan kirinya bergerak, sebatang piau kecil yang memakai ronce merah di gagangnya melucur ke arah belakang batang pohon itu. Cisian terkejut bukan main. Kehadirannya telah diketahui orang, maka dia pun cepat mengelak dari ancaman pisau dan dengan tenang dia lalu keluar dari balik pohon itu sambil memandang dengan sinar mati marah namun penuh ketabahan. Orang kejam dia membentak sambil menatap wajah gadis cantik itu. Apa salahku maka kau datang-datang menyerangku dengan senjata rahasiamu? Gadis cantik itu tercengang keheranan. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa yang mengejutkan kudanya adalah seorang darah remaja yang cantik jelita. Juga dua losin pengawalnya semua mengeluarkan seruan kaget dan heran. Mana mungkin ada seorang darah seperti itu berkeliaran di daerah ini tanpa pernah dapat nampak oleh penjaga? Kini semua macu memandang Cixian dengan penuh kecurigaan. Sudah tersiar berita di kalangan para tentara Nepal bahwa kerajaan Cheng ada mengirim seorang penyelidik yang sakti dari kota raja menuju ke tempat itu, tentu saja dalam usaha untuk menolong pasukan kerajaan yang terkepung itu. Maka setiap orang asing dicurigai, apalagi orang-orang Han. Biarpun Cixian hanya merupakan seorang darah remaja, namun mereka semua tahu bahwa wanita-wanita Han, biarpun masih muda, tak boleh dipandang ringan karena di antara mereka banyak yang merupakan seorang ahli silat yang amat lihai. Gadis cantik itu sendiri adalah seorang wanita yang agaknya berkepandayan tinggi, hal ini terbukti dari sambitannya dengan pisau kecil tadi. Kini gadis itu pun memandang dengan penuh curiga kepada Cixian, walaupun mulutnya sekarang tersenyum dan dia menjawab, Salahmu sendiri, orang baik-baik tidak bersembunyi-sembunyi seperti seorang poncuri, dan kudaku ini selalu marah kalau melihat orang yang memiliki niat buruk di dalam hatinya. Kemudian dia yang menggerakkan camuk kudanya ke atas hingga terdengar suara ledakan nyaring, lalu melanjutkan, Engkau tentu seorang matemata, karena engkau berniat buruk maka engkau merasa takut dan bersembunyi. Siapa yang takut? Apa yang perlu ditakuti Cixian mengejek? Aku tidak takut, dan tadi aku bersembunyi hanya karena enggan bertemu dengan pasukan yang kabarnya merupakan orang-orang jahat yang suka merampok, memperkosa, dan membunuh. Gadis cantik itu mengerutkan alisnya dan memandang marah. Siapa bilang pasukan kami begitu jahat? Cixian tersenyum pahit. Uhaha, masih pura-pura bertanya lagi? Apakah matamu buta, apakah telingamu juga tulis sehingga engkau tidak melihat atau mendengar ratap tangis rakyat di sini? Jangan pura-pura bodoh. Wajah yang cantik itu berubah marah. Bocah bermulut lancang. Dalam setiap peperangan tentu saja jatuh korban, itu sudah jemat. Akan tetapi jangan mengira bahwa kami membiarkan para pasukan melakukan kejahatan, apalagi perkosaan. Soal menyita barang musuh, atau membunuh musuh, sudah wajar. Wajar kalau yang disita itu barang musuh dan kalau yang dibunuh nyawa musuh, sesama tentara. Akan tetapi kalau rakyat yang tidak tahu apa-apa yang diganggu, dirampok, dibunuh, wanita-wanita diperkosa, lalu apa bedanya tentaramu itu dengan orang-orang biadab? Bocah sombong bermulut besar gadis itu memaki dengan marah sekali. Kau berani mengeluarkan kata-kata seperti itu di sini? Mengapa tidak? Apa kau kira aku takut menghadapi beberapa gelimpi ranjing-anjing pengawalmu ini? Para pengawal sudah marah sekali mendengar ini dan mereka sudah gatal-gatal tangan akan tetapi mereka tidak berani bergerak sebelum menerima perintah dan agaknya mereka itu tidak berani mendahului gadis cantik yang mereka kawal itu. Hem, agaknya engkau memiliki sedikit kepandayan juga maka berani bersikap lancang. Beranikah engkau melawanku? Kau Cisian sengaja mengejek dan memandang rendah. Biar ada sepuluh orang seperti engkau aku tidak akan mundur selangkah pun. Diam-diam dadis itu di samping kemarahannya, juga kagum menyaksikan sikap Cisian yang sedemikian tabahnya. Dia meloncat turun dari atas kudanya, diturut oleh semua pengawalnya yang menambatkan kuda-kuda itu pada batang pohon, kemudian mereka membentuk sebuah lingkaran panjang, mengelilinginya dan agaknya para pasukan itu gembira dapat menyaksikan dua orang gadis cantik yang hendak mengadu ilmu itu. Cisian mengikuti gerak-gerik mereka itu dengan sikap gagah dan tenang. Kemudian, gadis cantik itu menghampirinya di tengah-tengah lingkaran. Singgok gadis cantik itu sudah mencabut sebatang pedang dari pinggangnya dan sambil melintangkan pedang di dada, dia berkata, Nah, kau keluarkanlah senjatamu. Akan tetapi Cisian memang tak pernah memegang senjata, bahkan gelang ular hidup tadi pun telah dilepaskannya dan dibiarkannya merayap pergi ketika dia keluar dari tempat sembunyinya. Dia tersenyum dan memandang calon lawan itu. Aku tak pernah membawa senjata. Akan tetapi jangan dikira aku takut kalau engkau membawa pisau dapur itu. Mendengar ejekan ini, tentu saja gadis itu menjadi marah. Dan menyerungkan kembali pedangnya, melepaskan tali ikatan sarung pedang dan melemparkan pedang dengan sarungnya kepada seorang pengawal. Lihat, aku telah melepaskan pedangku, kita sama-sama tidak bersenjata. Nah, kau sambutlah seranganku ini tiba-tiba gadis cantik itu menyerang dengan pukulan yang amat cepat. Diam-diam Cixian terkejut melihat betapa cepatnya gadis ini bergerak dan tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang ahli ginkang yang berkepandaian cukup tinggi. Di samping itu, juga sikap gadis itu yang menyingkirkan pedangnya membuat dia senang dan berkuranglah kebenciannya. Gadis ini betapapun juga telah membuktikan kegagahannya dan tidak mau menghadapi lawan bertangan kosong dengan pedang di tangan. Maka dia pun cepat mengelap dan membalas. Terjadilah perkelahian yang seru antara dua orang darah yang sama cantiknya ini, ditonton oleh para pengawal yang merasa yakin bahwa nona mereka akan menang karena mereka tahu bahwa nona mereka itu memiliki kepandayan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka sendiri. Akan tetapi, apa yang terjadi sekarang membuat semua pengawal menjadi bengong. Dara remaja itu ternyata bukan hanya dapat mengimbangi nona mereka, bahkan perkelahian itu terjadi amat seru dan cepat, membuat meti mereka berkunang dan sukar bagi mereka untuk mengikuti gerakan dua orang darah itu yang seolah-olah menjadi dua bayangan yang menjadi satu. Dan lebih hebat lagi, kini nona mereka mulai terdesak dan mundur terus sambil mengelak atau menangkis serangan lawan yang bertuli-tuli datangnya itu. Serbu UU melihat nona mereka terdesak, kepala pasukan segera memberi aba-aba dan 24 orang pengawal itu sudah bergerak memperketat kepungan dan hendak mengeroyok Cisian. Tangan mereka sudah meraba gagang senjata karena mereka itu merasa ragu sendiri apakah mereka harus mengeluarkan senjata kalau hanya mengeroyok seorang darah remaja saja. Di lain pihak, ketika melihat betapa para pengawal itu bergerak maju, Cisian lalu mempercepat gerakannya, tubuhnya mencelat ke samping dan dari samping tangannya menampar ke arah pundak lawannya. Gerakannya itu demikian aneh dan cepatnya sehingga biarpun lawannya dengan cepat pula mengelak, tetap saja pundaknya kena diserempet oleh telapak tangan Cisian. Plak tubuh wanita cantik itu terpelanting dan dia tentu terbanting roboh kalau saja dia tidak cepat menggulingkan tubuhnya ke atas tanah. Cisian menggosok-gosok kedua telapak tangannya, lalu dari tenggorokannya keluar suara melengking tinggi yang membuat para pengawal itu tersentak kaget dan tidak ada yang bergerak. Saking heran dan kagetnya karena tiba-tiba saja ada getaran aneh pada telinga mereka, getaran yang seperti menembus jantung. Sejenak keadaan menjadi sunyi sekali dan mendadak terdengar suara hiruk-pikuk ketika kuda-kuda mereka yang ditambat pada batang pohon-pohon itu meringkik dan merontak-rontak, kemudian memerontak dan terlepas dari ikatan lalu melarikan diri dengan panik. Semua pengawal terkejut dan bingung, akan tetapi segera terdengar suara mendesis-desis dan dari empat penjuru datanglah ratusan ekor ular menuju ke arah Cisian. Kiranya ular-ular inilah yang tadi membuat semua kuda lari ketakutan. Kini ular-ular itu telah berkumpul, ratusan ekor banyaknya, besar kecil dengan macam-macam warna, di sekeliling kaki Cisian, bahkan seekor ular emas yang kecil kini merayap naik melalui kaki Cisian dan terus ke atas. Cisian memegangnya dan memakai ular emas itu di lengan tangan kirinya seperti gelang. Ular itu melingkar di situ, persis sebuah gelang emas yang berkilauan. Setelah itu Cisian menggerakkan bibirnya, dan terdengarlah suara melengking lain dan kini ular-ular itu bergerak menyerang ke arah para pengawal. Gegerlah para pengawal itu diserang oleh ratusan ekor, ular yang sebagian besar adalah ular-ular beracun. Wanita cantik tadi kini sudah bangkit dan dia pun menjadi terkejut dan jijik bukan main, akan tetapi aneh sekali, tidak ada ular yang merayap ke arahnya. Semua ular merayap ke arah 24 orang pengawal itu. Terjadilah pemandangan yang lucu dan juga mengerikan. Para pengawal itu ketakutan, dan mereka berusaha untuk menghalau ular-ular itu dengan golok mereka, akan tetapi karena banyaknya ular-ular itu, mereka menjadi ngeri dan bingung. Memang ada beberapa ekor yang mati kena bacokan, akan tetapi hampir semua pengawal telah kena digigit, bahkan ada seorang pengawal gendut yang roboh karena tubuhnya dililit oleh seekor ular berwarna hitam. Tepat pada saat itu terdengar suara gaduh dan muncullah seorang wanita cantik yang dikawal oleh sedikitnya seratus orang prajurit. Wanita itu usianya tentu sudah ada 35 tahun, wajahnya cantik, hidungnya mancung dan bentuk tubuhnya masih padat dan ramping. Dari pakaiannya saja mudah diketahui bahwa dia adalah seorang panglima wanita, dengan pakaian panglima yang dilindungi oleh lapisan baja di sana sini, dengan wajah cantik yang bengis dan sepasang metu yang tajam penuh semangat. Wajah wanita ini pun membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita berbangsa Nepal, namun rambutnya disanggul ke atas seperti model sanggul putri-putri bangsa mancu. Rombongan ini datang berkuda dan kini dengan gerakan yang amat cekatan wanita itu meloncat turun dari atas kudanya dan dengan alis berkerut dia memandang ke arah 24 orang pengawal yang masih repot menghadapi emukan ular-ular itu, kemudian dia menoleh dan memandang kepada gadis cantik yang masih berdiri dalam keadaan kaget dan ngeri, kemudian menoleh ke arah Cisian dan sepasang matanya seperti mengeluarkan sinar berapi. Wanita itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya dan nampaklah sinar bercahaya keluar dari batu hijau yang dipegangnya itu. Lalu, dengan tangan kirinya dia menyebar bubuk putih ke arah ular-ular itu dan, ular-ular yang tadinya mengamuk itu seketika diam tak bergerak liar lagi, hanya menggeliat-geliat seperti lumpuh. Wanita itu lalu memandang kepada Cisian, kemudian mengangkat tangannya sambil membentak, bunuh siluman ular ini. Para prajurit yang seratus orang banyaknya itu sudah mengeluarkan busur dan anak panah, siap untuk menghujankan anak panah kepada Cisian. Tahan, ibu tiba-tiba gadis cantik itu berseru dan dia pun meloncat ke dekat Cisian sehingga tentu saja para prajurit tidak berani melepaskan anak panah, takut kalau mengenai putri panglima mereka itu. Sioklan, siluman ular ini telah mengganggumu dan merobohkan para pengawal, apalagi yang kau lakukan ini? Tidak, ibu. Akulah yang mula-mula membuat dia terpaksa melawan. Kami berjumpa di sini dan aku menantangnya berkelahi. Aku hampir kalah dan para pengawalku, tanpa ku perintah, maju hendak mengeroyok, maka dia lalu memanggil ular-ularnya. Bukan salahnya, ibu, maka harapkah suka ampunkan dia. Panglima wanita yang gagah perkasa itu mengerutkan alis, kelihatan meragu sejenak, akan tetapi setelah lama beradu pandang matu dengan putrinya, agaknya karena sayangnya kepada putrinya, dia mengalah, hem, baiklah, akan tetapi kalau dia kelak memperlihatkan sikap tidak semestinya, aku akan membunuhnya. Gadis yang bernama Shoklan itu kelihatan girang sekali. Dia memegang tangan Chi Sian sambil tersenyum dan berbisik, lekas kau haturkan terima kasih kepada ibuku, dan dia mengguncang tangan Chi Sian. Melihat sikap gadis bekas lawannya ini demikian baik, dan karena melihat terbukanya kesempatan baginya untuk menyelidiki keadaan pasukan Nepal dan mencari Laupiawusu, maka Chi Sian yang sebetulnya tidak mengenal takut itu lalu menganggu ke arah Panglima itu. Terima kasih, bibi. Akan tetapi Panglima wanita itu bersikap tidak peduli. Siapa namamu Shoklan berbisik? Namaku Chi Sian, jawab Chi Sian tanpa menyebutkan nama keturunannya karena dia tidak ingin membuka atau memperkenalkan nama orang tuanya yang dirahasiakan. Chi Sian, lekas kau usir ular-ularmu itu, Shoklan berkata, nadanya penuh permintaan. Chi Sian memandang ke arah ular-ular itu. Dia tahu bahwa wanita perkasa itu tadi telah menyebar garam yang membuat ular-ularnya menjadi jinek dan lumpuh, juga amat menderta. Maka dia kemudian mengeluarkan sapu tangannya, dan beberapa kali dia mengebut ke arah ular-ular itu dengan pengorahan sinkang. Bubuk putih yang mengena tubuh ular dan yang tersebar di sekeliling ular itu terkena kebutan sapu tangannya lalu beterbangan kemana-mana. Melihat ini, panglima wanita itu nampak terkejut sekali, tetapi dia hanya mengerutkan alis dan tidak berkata apa-apa, sungguh pun dia tahu bahwa darah penaluk ular itu sungguh-sungguh amat lihai ilmu kepandainya. Ular-ular itu tidak menderita lagi setelah semua bubuk putih diterbangkan bersih dari tempat itu, dan begitu Cisian mengeluarkan suara melengking halus, ular-ular itu lalu bergerak pergi dari tempat itu, meninggalkan beberapa ekor ular yang telah mati dalam pertempuran tadi, bagaikan sekumpulan pasukan pulang dari medan perang meninggalkan mayat kawan-kawan mereka. Terima kasih, Cisian, kau baik sekali. Sekarang kau obatilah pengawal-pengawalku yang luka oleh gigitan ular-ular berbisa itu, kata pula Sioklan. Cisian memandang ke arah 24 orang pengawal yang mengerang-gerang kesakitan itu dan dia pun mengangguk, lalu menghampiri. Tidak perlu, aku bisa mengobati mereka. Tiba-tiba wanita perkasa itu berkata, nada suaranya tidak senang. Sioklan, apa sih sukarnya menolong mereka? Kau gunakan batu bintang hijau ini untuk menyedot racun dari tubuh mereka, kata sang ibu dan tangannya bergerak. Batu berkilauan itu melayang ke arah Sioklan yang menyambut dan menerimanya dengan cekatan sekali, menggunakan tangan kanannya. Dia pun menoleh kepada Cisian sambil tersenyum. Adik Cisian, kau lihatlah betapa lihainya ibuku. Dan dia pun menghampiri para pengawal itu, menempelkan sebentar batu hijau itu pada luka dan sungguh menakjubkan sekali, dalam waktu beberapa detik saja semua racun telah disedot oleh batu bintang hijau itu dan mereka semua tertolong, hanya menderita luka kecil bekas gigitan yang tentu saja tidak ada artinya lagi karena racunnya telah lenyap. Tentu saja Cisian memandang dengan kagum dan diam-diam. Dia juga heran atas kelihayan wanita yang menjadi ibu Sioklan itu. Ketika mengembalikan batu hijau itu kepada ibunya, Sioklan berkata, suaranya mengandung kemanjaan, Ibu, aku suka bersahabat dengan adik Cisian yang lihai ini, aku akan mengajaknya menjadi tamu di tempat tinggal kita. Boleh bukan? Panglima itu mengerutkan alisnya, lalu mengerling ke arah Cisian sambil berkata singkat, Sesukamulah, akan tetapi jangan suruh dia main-main dengan ular lagi, aku tidak akan mau mengampuninya lain kali setelah berkata demikian, dengan cekatan sekali walaupun dia berpakaian perang, wanita itu meloncat ke atas punggung kudanya dan memberi tanda kepada pasukannya untuk pergi dari situ. Sioklan tersenyum memandang kepada Cisian, Ibuku hebat, bukan? Cisian mengangguk, bukan hanya untuk menyenangkan hati sahabat barunya ini, melainkan sesungguhnya dia pun menganggap wanita tadi hebat. Dan dia merasa suka kepada Sioklan, karena dia melihat hal-hal yang baik pada diri gadis ini. Pertama, Sioklan tidak mau melawannya yang bertangan kosong dengan senjata, hal ini sudah membuktikan kegagahannya, dan kedua, Sioklan malah mintakan ampun baginya kepada ibunya, yang tentu saja bermaksud menyelamatkannya dari bahaya maut, sungguh pun dia sendiri tadi sama sekali tidak takut menghadapi ancaman hujan anak panah. Dan hal itu saja sudah membuat Sioklan patut menjadi sahabatnya, di samping keuntungan baginya untuk memasuki lagat dan mencari lau pinya wasu. Setelah menyuruh para pengawalnya mengumpulkan kembali kuda yang tadi melarikan diri karena takut tular, Sioklan lalu mengajak Cixian berkuda menuju ke lagat. Dia memberi seekor kuda kepada Cixian dan mengajak darah itu mendahului para pengawal menuju ke lagat, karena pengawal-pengawalnya selain masih luka dan kaget juga terpaksa mereka boncengan karena tak semua kuda dapat mereka kumpulkan kembali. Hal ini saja sudah menimbulkan rasa suka dalam hati Cixian. Sudah jelas bahwa Sioklan merupakan bekas lawan yang tidak mampu menandinginya, dan kalau saja dia menghendaki, tentu dengan mudah dia dapat mencelakakan putri panglima itu, apalagi kalau melakukan perjalanan berdua. Akan tetapi Sioklan mengajak dia melakukan perjalanan bersama, berdua saja, hal ini menunjukkan betapa Sioklan sudah percaya sepenuhnya kepadanya. Ketika mereka tiba di pintu gerbang kota lagat tentu saja Cixian dapat memasuki kota itu dengan mudah, bahkan ketika dia dan Sioklan lewat berkuda, para penjaga cepat memberi hormat yang tentu saja ditujukan kepada putri panglima itu. Sioklan membawa sahabat barunya itu ke dalam gedung besar yang tadinya menjadi tempat tinggal kepala daerah lagat. Kini, setelah pasukan Nepal menguasai lagat, kota itu menjadi semacam benteng dan gedung itu dipakai oleh panglima bala tentara Nepal yang melakukan penyerbuan ke daerah Tibet, yaitu panglima wanita yang kebetulan bertemu dengan Cixian itu, ialah ibu dari gadis cantik bersama Sioklan. Setelah tinggal di dalam gedung di kota lagat itu sebagai tamu dan sahabat Sioklan, kemudian mereka berdua bercakap-cakap panjang lebar, barulah Cixian mengerti mengapa Sioklan suka kepadanya dan ingin bersahabat dengannya. Kiranya Sioklan adalah seorang gadis peranakan, ibunya seorang putri Nepal sedangkan ayahnya seorang berbangsa Han yang menurut Sioklan adalah seorang pendekar besar yang tak pernah dilihatnya dan juga ibunya tidak pernah menyebut siapa nama pendekar itu. Aku hanya diberi nama bangsamu di samping nama Nepal, yaitu Sioklan, dan aku sendiri tidak tahu siapa nama Si, nama keturunan, ayah kandungku itu, kata gadis itu dengan nada kesal. Ibu amat keras hati dan tidak pernah mau bercerita tentang ayah kandungku. Bahkan ketika ayah teriku masih hidup, dia pun tidak pernah mau bercerita tentang ayahku yang sebenarnya. Ayah tirimu Cixian bertanya, heran dan juga tertarik. Sioklan memegang tangan Cixian dan menarik napas panjang. Ibu melarang aku bercerita tentang ini, dan aku pun tidak pernah bicara kepada orang lain tentang riwayat kami ini, akan tetapi aku suka kepadamu dan kau sudah kuanggap adik sendiri, Cixian. Dengarlah ibuku adalah seorang wanita perkasa, akan tetapi bukan bangsawan, melainkan putri seorang pendeta yang sejak kecil mempelajari ilmu-ilmu silat. Ibu menikah dengan seorang pangeran Nepal, dan karena ibu pandai ilmu perang, maka dia lalu menduduki pangkat dalam kemiliteran. Ketika aku terlahir dan sudah agak besar, aku hanya tahu bahwa ibu adalah istri pangeran Nepal. Akan tetapi aku sejak kecil memakai pakaian anak bangsa Han. Kemudian ibu mengatakan bahwa pangeran yang menjadi suaminya itu adalah ayah tiriku, sedangkan ayah kandungku adalah seorang pendekar Han. Hanya itulah. Ibu tidak mengatakan siapa pendekar itu dan apakah dia masih hidup. Sioklan tampak berduka, kemudian melanjutkan. Karena wajahku adalah wajah wanita Han, juga kulitku, maka aku merasa trasing dan tidak mempunyai teman. Aku tekun belajar ilmu silat dari ibu, akan tetapi aku tidak pernah hidup bahagia di kalangan istana Nepal. Ada bisik-bisik bahwa aku adalah anak haram, bahwa aku adalah berdarah bangsa lain dan sebagainya. Maka, ketika ibu memimpin tentara menyerbu Tibet, aku ikut. Dan aku pun ikut bertempur. Dan di sini aku bertemu dengan engkau, betapa menyenangkan hati. Cisian yang kini mengerti mengapa gadis itu suka bersahabat dengan dia, yang dianggap merupakan orang sebangsa, dan pula juga sama-sama suka ilmu silat. Bahkan putri Panglima itu agaknya kagum akan ilmu silatnya yang lebih tinggi. Lalu bertanya sambil lalu, akan tetapi mengapa tentara Nepal menyerbu ke sini dan dengan hati-hati ditambahnya, dan mengapa pula pasukan kerajaan Cheng kabarnya dikurung di lembah? Sepasang matu itu nampak bercahaya penuh semangat, seperti matu ibunya yang menjadi Panglima itu. Tentu saja. Sejak dahulu Tibet memiliki hubungan batin yang erat dengan Nepal, dan boleh dibilang Tibet merupakan daerah yang tunduk kepada Nepal. Akan tetapi semenjak Tibet diduduki dan ditaklukan oleh kerajaan Cheng di Timur, sikap Tibet tidak bersahabat, bahkan sering memusuhi Nepal. Kedudukan Nepal agak kacau oleh seorang koksu yang ternyata seorang jahat yang hendak memberontak, maka selama itu kami diam saja. Kini, setelah kami dapat menghimpun kekuatan, di bawah pimpinan ibuku kami menyerbu untuk menghajar orang-orang Tibet. Eh, tahu-tahu pasukan kerajaan mancu di negerimu itu mencampuri, tentu saja kami tidak tinggal diam. Mendengar ini, Chi Sian yang tidak ingin mencampuri urusan perang, juga yang tidak tahu apa-apa tentang politik, diam saja. Bahkan dia berpura-pura menaruh simpati karena dia ingin memperoleh kepercayaan agar dia mendapat kesempatan menyelidiki dan mencari Lao Piao Su, satu-satunya orang yang agaknya dapat menunjukkan di mana adanya ayah kandungnya. Kota Lagat memang sudah mulai ramai dan biasa kembali setelah kini perang tidak lagi terjadi di daerah itu. Pasukan Tibet telah didesak mudur terus sampai jauh masuk ke daerah Tibet sendiri, sedangkan pasukan yang tidak berapa kuat itu masih menanti-nanti bantuan dari timur, dari kerajaan Cheng. Terima kasih telah menonton!